Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya kembali lagi dengan Sofan disini Di video kali ini kita akan bahas yang namanya hari pertama kerja di minimarket Jadi untuk teman-teman yang baru keterima di Alphamart Indomaret Ataupun sedang makan di Alphamart Indomaret Ataupun Alphamidi Teman-teman harus lihat video ini sampai habis Sebelum saya membahas tentang apa saja yang harus dilakukan hari pertama di kerja di minimarket Nah untuk teman-teman yang ingin bekerja di minimarket Alphamart atau Indomaret Disini saya akan membagikan tata cara melamar Indomaret baik offline maupun online Nah kita mulai dari yang online dulu ya teman-teman Saya akan contohkan bagaimana cara melamar kerja di Alphamart Yang pertama teman-teman harus lihat adalah ketik di google dengan alamat Alphamart saja Nanti akan muncul disini ada alphamart.co.id Teman-teman langsung klik saja Setelah teman-teman klik nanti ada tampilan seperti ini Nah ini adalah tampilan dari alphamart.co.id Teman-teman tugas teman-teman yaitu adalah mencari lowongan yang ada di alphamart ini Dengan cara teman-teman scroll saja ke bawah Setelah scroll ke bawah akan ada yang namanya karir Teman-teman bisa klik saja karir Setelah itu tampilannya akan seperti ini Air recruitment Selamat datang di air recruitment Nah setelah itu teman-teman bisa scroll ke bawah lagi Selanjutnya teman-teman bisa dilihat lowongan Setelah lihat lowongan akan muncul data-data seperti ini Semua posisi teman-teman bisa isi Disini akan muncul posisi yang kosong di alphamart tersebut Atau posisi yang dibutuhkan di alphamart tersebut Nah teman-teman tinggal isi posisi kosong dan ingin penempatannya di mana Nah itu teman-teman lanjutkan saja seterusnya Selanjutnya adalah bagaimana cara melamar di Indomaret Prosesnya sama jadi teman-teman klik saja di google Indomaret Nanti akan muncul Indomaret seperti ini Nah tampilannya adalah sini teman-teman Teman-teman langsung saja klik di karir Setelah teman-teman klik karir akan muncul menu daftar lowongan kerja Disini teman-teman langsung klik Ini adalah halaman lowongan kerja dari Indomaret Nah disini ada beberapa lowongan kerja yang mungkin masih kosong ya Disini ada magang, disini ada program manajemen Nah disini ada program pelatihan pengawas Jadi itu ada banyak teman-teman tinggal pilih Untuk lebih jelasnya saya contohkan staff ya Sini saya pilih staff Nah setelah saya pilih staff tampilannya seperti ini Disini ada silahkan pilih penempatan yang anda harapkan Contohnya ini Semarang Saya klik Semarang Akan muncul seperti ini pekerjaan yang tersedia Toko kerutuan donat Ada lagi pengiriman main Indomaret Ada juga toko kerutuan donat Jadi ini pekerjaan tersedia di Semarang yang posisinya kosong Nah teman-teman bisa melamar bagian-bagian ini Nah setelah teman-teman pilih Saya contohkan disini ada toko kerutuan donat Selanjutnya teman-teman pilih berlaku Nah setelah teman-teman pencet berlaku Akan muncul tampilan seperti ini Yaitu Digital CV Indomaret Group Nah disini ada staff registration form Nah selanjutnya teman-teman baru isi form lamaran ini Disini ada banyak yang harus teman-teman isi Disini ada juga ada nomor KTP Nama lengkap Jenis kelamin Dan selanjutnya Nah teman-teman isi saja Setelah itu tinggal klik untuk dikirimkan datanya Itu adalah cara melamar Alfamart dan Indomaret Nah untuk yang teman-teman offline Bang kalau offline itu bagaimana Nah jika teman-teman ingin mendaftar offline Teman-teman bisa kunjungi gerai ataupun toko Baik Indomaret atau Alfamart Untuk menanyakan ada lowongan atau tidak Nah biasanya akan diarahkan ke tempat pendaftaran Jadi semua toko mungkin bisa mengetahui informasi Tapi untuk pendaftaran yang selanjutnya jika teman-teman sudah diterima Nah ini baru teman-teman masuk apa saja yang harus dilakukan Pertama kali masuk kerja di Alfamart atau Indomaret Untuk teman-teman yang magang ingin magang di Alfamart atau Indomaret Ini juga wajib teman-teman ketahui Nah yang pertama adalah Berkenalan dengan semua anggota toko Teman-teman ini harus dilakukan Kenapa? Tak kenal maka tak sayang Makanya dari itu teman-teman berkenalan dulu Sesama karyawan di toko tersebut Ataupun biasanya akan dilakukan briefing jika ada karyawan baru Nah disitu akan diperkenalkan Tapi alangkah lebih baiknya teman-teman setelah datang ke toko Teman-teman berkenalan semua anggota di toko tersebut Untuk lebih dekat lagi Oke yang pertama adalah berkenalan Yang kedua adalah bertanya ke anggota lain Nah ini teman-teman harus lakukan Sebelum melakukan aktivitas di toko yang baru tersebut Teman-teman bisa bertanya ke karyawan lain Contohnya apa yang bisa saya bantu Apa yang bisa saya kerjakan Jadi yang kedua tadi adalah bertanya Oke yang selanjutnya adalah Disini ada inisiatif melakukan aktivitas Dengan cara melihat karyawan lain Atau bisa juga bertanya kepada atasan Apa yang bisa dikerjakan Ini adalah hal yang harus teman-teman lakukan Setelah datang ke toko Teman-teman mungkin sudah berkenalan Sudah bertanya tentang apa yang harus dikerjakan Nah ini adalah bisa melakukan inisiatif Dengan cara melihat karyawan lain Sedang melakukan pekerjaan yang bagaimana Pekerjaan apa Nah teman-teman mungkin bisa melakukan hal yang sama Contoh karyawan lain sedang membersihkan rak A Nah teman-teman bisa membersihkan rak B Tapi berkomunikasi ya Siapa tahu rak B tersebut sudah dibersihkan sama yang lain Jadi intinya komunikasi disini Oke itu yang ketiga yaitu inisiatif Yang selanjutnya adalah Melakukan kebersihan dengan cara berkeliling area toko Nah ini teman-teman bisa lakukan setelah datang Setelah kenalan Teman-teman mungkin bisa mengitari tokonya Kira-kira ada yang kotor enggak? Ada yang bisa dibersihkan enggak? Ada yang bisa dilebihbaikan lagi enggak? Nah disini teman-teman berkeliling dulu Untuk memantau situasi Jadi ini adalah hal-hal dasar Yaitu dengan berkeliling semua area toko Nah pastinya teman-teman belum ada tugas yang diberikan Nah salah satunya yaitu dengan ini Dengan kira-kira apa yang kira-kira terlihat Kotor teman-teman bisa bersihkan area tersebut Itu yang keempat adalah berkeliling toko Yang selanjutnya adalah bertanya tentang peraturan apa saja yang ada di toko tersebut Nah setelah semuanya selesai Teman-teman bisa bertanya Disini peraturan yang ada disini apa saja sih? Disini yang dilarang apa saja? Disini yang diperbolehkan apa saja? Teman-teman bisa bertanya ya Nah salah satu contohnya mungkin disini itu makan maksimal itu 30 menit Ini contoh ya Ini hanya sekedar contoh Berarti peraturan di toko ini tidak boleh makan lebih dari 30 menit Jadi teman-teman tidak usah takut bertanya Bertanya saja tentang peraturan-peraturan yang ada di toko tersebut Oke dan yang terakhir adalah bertanya jadwal Setelah teman-teman perkenalan atau yang lainnya Pastinya kan untuk besoknya teman-teman tidak tahu kan Apakah masuk atau libur atau kemasuk siang Nah yang ini adalah teman-teman bertanya jadwal Apakah saya besok masuk? Apakah saya besok masuk siang atau libur? Nah teman-teman tanyakan itu Yang ke enam tadi adalah bertanya jadwal Nah itu adalah beberapa hal yang teman-teman harus lakukan Jika pertama kali kerja di Alfamat ataupun Indomaret Dan semoga ini bermanfaat Jika ada pertanyaan teman-teman bisa komen di bawah Dan semoga ini membantu Oke saya Sofan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton